Pemirsa Kepala Staff Angkatan Laut meluncurkan dua unit kapal patroli buatan dalam negeri di Segulung, Batam. Kedua kapal ini disinyalir mampu beroperasi di berbagai medan dan cuaca ekstrim. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meluncurkan kapal patroli terbaru TNI AL bernama Digalangan Kapal di Segulung, Batam pada hari Senin 4 Desember 2023. Peluncuran kapal ditandai dengan pemotongan tali kapal oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kapal yang diberi nama Kal Sembulang dan Kal Hinako ini merupakan kapal angkatan laut 28 meter dan merupakan bagian integral dari pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut. Dua kapal ini adalah hasil karya anak bangsa yang menjadi komitmen TNI AL dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian pembangunan kekuatan pertahanan matra laut. Pembangunan di latar belakangi luasnya wilayah perairan NKRI sehingga diperlukan dua unit kapal patroli cepat yang akan ditempatkan di Lanal Bayuwangi, Lantamal 5, Surabaya, dan Lanal Nias, Lantamal 2, Padang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. adalah Kal Sinaku dan Kal Sembunai dimana dua kali ini dibangun oleh Kunturabutan Kebaik yang dibangun di PT Citrasidia di Batam ini dan PT Citrasidia ini bukan hanya kapal seperti ini tidak bisa-bisa bahkan tidak ada kapal yang lebih besar tapi kita memang membangun dua kapal yang kecil ini memang untuk kepentingan patroli yang ditempatkan di lana-lana jadi memang dua kapal ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat patroli amanan laut di wilayahnya masing-masing dua kali ini yang satu akan ditempatkan di lana-lana kemudian yang satu lagi di lana-lana jadi yang satunya akan berada di bawah pantaman lima dan yang satunya lagi akan berada di bawah pantaman dua kedua kapal patroli ini memiliki beberapa keunggulan yakni diperkuat dengan masing-masing satu unit meriam 20 mm dan dua unit meriam 12,7 mm yang mampu beroperasi di berbagai medan dan cuaca ekstrim Ajun TV Capri dari Batam mengabarkan terima kasih Terima kasih.